Seperti itu, agar pikiran kamu tidak kemana-mana saat kamu shalat. Sembilan dari 10 orang pasti pernah merasakan hal ini. Yuk, kita bahas. Sebelumnya, sip dulu ya, supaya bisa ditonton lagi ke depannya. Disin, sebanyak-banyaknya, sejauh menik. Yang pertama adalah sefurnakan ludu. Jangan ngurubur dan asal basah saja pas ludu. Yang kedua, mantapkan niat shalatmu. Maksudnya, berniat dalam hati bahwasannya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu hanya untuk halus mata. Bukan untuk niat, ataupun dipuji sama orang. Allah wabarakatuh, temulat barang. Yang ketiga, fokus menghadap tempat slidif kamu. Ini juga penting banget, des-pesriku. Kalau kita nadepin ke tempat slidif di Jawa Setafal Force. Nggak melihat kanan, kiri, atas, bawah, depan, belasang. Itu jangan. Yang keempat, maknahi setiap bacaan dan gerakan shalat kamu. Mungkin kebanyakan kamu nggak tahu artinya. Tapi harus nima kleng ini bacaannya. Yang kelima, sempurnakan gerakan shalat kamu. Jadi harus tumah nina. Nggak boleh Allah wabarakatuh, ya Allah wabarakatuh. Itu nggak boleh, harus tumah nina. Semoga kita bisa kusuk lah. Ini kan selamat, nih, untuk Allah. Dengar ini ketika kamu lagi males banget untuk shalat. Shalat atau tidak, shalatnya kamu tidak menentukan status Allah sebagai tuat. Karena yang butuh itu adalah kap. Bukan Allah yang butuh kap. Shalatlah walaupun kap sedih bijelah. Shalatlah karena ada ibadah Allah di sana. Shalatlah karena ada dosa yang akan dia puni sama Allah. Shalatlah. Walau pekaplu masih kontor. Shalat sejatinya adalah bentuk kesetiaan kita sama Allah. Shalat adalah amalan pertama juga, ya. Satu-santiri akhirat. Ketika kamu lagi ada masalah, siapa yang bisa kamu harafkan untuk menjaga kap. Kecuali Allah. Karena yang membedakan kap. Jaman harus bingungkan peranggama Islam adalah dengan menjalankan shalat. Besar dunia ini sedang tidak baik-baik aja. Tanda Allah yang mengerti kap. Ada Allah yang sa'ed sama kamu. Coba Allah yang bisa mengerti apaan mau kap. Ambil laut segarang. Lepas sejadah. Finginlah sama Allah. Karena Allah pasti akan membalas semua perbuatan. Minimal kamu akan senang dekat sama Allah. Tia'kinlah akan ada kemenangan seti kakak di galing shalat. Sekarang shalat lima wakti dengan tepat wakti, kamu akan mendapatkan sembilan perkara ini. Apakah itu? Ayo kita bahas. Usman bin Afan pernah berkata, Barang siapa yang selalu mengerjakan shalat lima wakti tepat pada waktinya, maka Allah akan memuliakannya dengan sembilan macam kemuliaan. Yang pertama adalah dintai Allah. Tidak pasti. Yang kedua adalah badannya selalu sehat. Yang ketiga, keberadaannya selalu dijaga sama malaikat. Yang keempat adalah rumahnya diberkahit. Yang kelima, wajahnya menampakkan jati diri orang shalim shalif. Yang keenam, hatinya dihungapkan sama Allah. Yang ketujuh dipermudah saat menyebran sirotol muspaqif ataupun jembatan itu. Dia nanti bakalan seperti gila deh. Kedelapan, dia akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dan yang sembilan, yang paling terakhir adalah Allah akan menempatkannya di surga. Utamakanlah shalat karena Allah akan mengutamakan kamu. Utamakanlah shalat karena di sana akan kamu dapatkan kenyamanan dan ketenangan. Utamakanlah shalat, semua jawaban dari ikhtiar kamu ada di sana. Utamakanlah shalat karena shalat itu adalah tiang hadamah. Bukan, tiang buka cana. Dan yang paling terakhir adalah shalat sunnah. Dibanyakin tuh shalat sunnahnya. Kenapa? Karena untuk melengkapi shalat wajib kamu. Ini kamu mau tenang tapi gak shalat. Antum sahak, sahak. Eh, antum sahak. Antum sahak. Hah? Kepada yang terhormat untuk kamu yang suka cepat-cepatin gerakan shalat. He, elep proyek dengerin sebentar aja ini. Mau ngalahin Valentino Rossi kamu? Tipis banget tuh corneringnya. Kenceng banget shalatnya kayak udah 5G aja. Lagian kalau cepat-cepat begitu mau ngejar apa sih? Diskon 11.11 Midnight Sale. Kan udah lewat. Kalau shalat gerakan cepat gitu yang kamu baca apa? Aku tahu kamu calon kejurnas. Tapi kungfu kamu jangan diaplikasikan dalam gerakan shalat. Shalat tuh harus tumak ninah. Yang dinilai sama Allah itu tumak ninahnya. Bukan gerakan kungfu kamu. Kalau mau cepat-cepatan, jangan di dalam shalat. Pilpres dicepetin. Pilpres kamu merun. Lifehack dalam Islam yang wajib kamu ketahui. Ini ilmunya daging banget. Kerjakan diamalkan kasih tahu banyak orang karena ini potensi pahala jariannya tuh besar banget. Yang pertama, baca al-ikhlas setiap pagi 10 kali maka kamu akan dibangunkan rumah di surga. Yang kedua, baca al-muluk sebelum tidur agar selamat dari siksa kubur. Yang ketiga, baca ayat kursi selepas shalat jarak surga dan kamu hangel kematian. Yang keempat, sedekah suhu meskianya 1000 rupiah. Yang kelima, baca shalat al-juf'ad melebihi zikir-zikir yang lain ya. Yang keenam, selipkan satu doa untuk setiap. Yang keenam, selipkan satu doa untuk setiap kali kamu sedekah suni. Yang ketujuh, carilah teman yang soleh untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Yang kedelapan, berwuduk 10 menit sebelum azad. Offkan hape dan berzikir untuk siapkan hati sebelum shalat agar dapat nikmat dalam shalat. Yang kesembilan, jika kamu memohon untuk mendapatkan surga, maka memohonlah surga firdaus karena itu yang paling tertinggi. Yang kesepuluh, setiap kali kamu masuk ke masjid, carilah al-fru'an dan baca walaupun satu ayat untuk tambah saksi di akhirat nanti. Sebenarnya masih ada enam lagi, tapi kan nggak cukup ini untuk di video kali ini. Diamalkan dan dikonsistenkan. Insya Allah kamu akan dekat sama Allah dan insya Allah kamu akan dekat sama Rasulullah. Indah lah saat ilmu tuh panik-panik dan paling enak tuh dekat sama Allah. Boleh keren, boleh gaul, boleh cantik, boleh ganteng, tapi dekat sama Allah juga dong. Sebarkan dan diset juga, karena kita manusia banyak lupanya. Ketika kamu menyebarkan diri lebih jauh, insya Allah potensi pahala jariah kamu akan mengalir deras.